Intro Puji Tuhan, Shalom Sidang Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Bertemu kembali dalam renungan harian pada hari ini Saya percaya semua kita diberkati oleh Tuhan Dan saat ini kita mau puji Tuhan Kita mau sembah dia, kita agungkan dia Mari kita naikkan pujian kepada Tuhan Saat ku renungkan hidup bersamamu Saat ku renungkan hidup bersamamu Seringkali ku melupakanmu Ku berjalan sendiri seakan ku mampu Lalui tanpa kekuatanmu Semakin berat beban hidupku Semakin ku menjauh darimu Namun ada cinta yang tak pernah berlalu Cinta yang ku dapat darimu Telah teruji lalui rentangan sang waktu Kau mati bagiku Berkurban untuk diriku Assalamualaikum Dipercayakan firman Allah Jadi bagaimana jika diantara mereka ada yang tidak setia Dapatkah ketidaksetian Itu membatalkan kesetiaan Allah Sekali-sebaliknya Allah adalah benar Dan semua manusia pembohong seperti ada tertulis Supaya engkau ternyata benar dalam segala firmanmu Dan menang jika engkau dihakimi Tetapi jika ketidakbenaran kita Menunjukkan kebenaran Allah Apakah yang akan kita katakan Tidak adil ke Allah Aku berkata sebagai manusia Jika ia memenampakkan murkanya Sekali-kali tidak Andai kata demikian Bagaimana ke Allah dapat menghakimi dunia Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku Semakin melimpa bagi kemuliaannya Mengapa aku masih dihakimi lagi Sebagai orang berdosa Bukankah tidak benar fitnahan Orang yang mengatakan bahwa kita berkata Marilah kita berbuat yang jahat Supaya yang baik tibu daripadanya Orang semacam itu Sudah selayaknya mendapat hukuman Jadi bagaimana Adakah kita mempunyai kelebihan Daripada orang lain Sama sekali tidak Sebab di atas telah kita tuduh Baik orang Yahudi maupun orang Yunani Bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa Seperti ada tertulis Tidak ada yang benar Seorang pun tidak Tidak ada seorang pun yang berakal budi Tidak ada seorang pun yang mencari alam Semua orang telah menyeleweng Mereka semua tidak berguna Tidak ada yang berbuat baik seorang pun tidak Kerongkongan mereka seperti kubur yang terngangah Bidang mereka menyala-nyala Bibir mereka mengandung bisah Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah Keruntungan dan kebenaran mereka Keruntungan dan kebenaran mereka Tinggalkan di jalan mereka Dan jalan damai tidak mereka kenal Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercampur Dalam kitab Taurat ditunjukkan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat Supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukum Allah Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan dihadapan Allah Oleh karena melakukan hukum Taurat Karena justru oleh hukum Taurat Orang mengenang dosa Puji Tuhan jemaat yang diberkati oleh Tuhan Kita sudah panjang lebar membacakan ayat pertama sampai ayat yang ke-20 Dan saya saat ini Saya mau membagikan tema bagi kita semua Yaitu semua manusia berdosa Sekali lagi tema kita adalah Semua manusia berdosa Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Berbicara tentang dosa Saya percaya tidak ada manusia yang sempurna di dalam dunia ini Sekalipun dia presiden Sekalipun dia hamba Tuhan yang begitu hebat dan begitu besar Dan begitu terkenal dalam dunia ini Saya percaya dia bukanlah orang yang sempurna Karena yang sempurna hanyalah milik Tuhan Karena kesempurnaan hanya milik Tuhan Dan tidak ada manusia seorang pun tidak Dan firman Tuhan hari ini juga mengatakan Tidak ada manusia yang sempurna Seorang pun tidak ada yang benar di hadapan Allah Semua manusia sudah berdosa Baik ketika dia baru lahir pun Dia sudah orang berdosa Karena apa? Karena dia Karena seorang bayi dilahirkan dari Seorang manusia yang berdosa Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Pada kesempatan ini kita mau belajar firman Tuhan Tentang semua manusia berdosa Bagaimana kita melihat Dimana Rasul Paulus menulis dalam kitab Roma Tentang bagaimana manusia itu berdosa dan tidak ada yang sempurna Kita boleh membaca di ayat yang ke-10 Seperti ada tertulis Tidak ada yang benar seorang pun tidak Ini merupakan sebuah perkataan Rasul Paulus Yang dimana manusia memang tidak ada yang benar Manusia tidak ada yang sempurna Dan dikatakan seorang pun tidak Kemudian di ayat yang ke-11 dikatakan lagi Tidak ada seorang pun yang berakal budi Tidak ada seorang pun yang mencari Allah Ini adalah sebuah bukti Dan kemudian Di ayat 12 lagi dikatakan Semua orang telah menyeleweng Mereka semua tidak berguna Tidak ada yang berbuat baik Seorang pun tidak Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Perkataan ini menunjukkan Bahwa manusia memang di dalam dunia ini tidak ada yang sempurna Sekalipun hari ini dia berbuat baik Mungkin dia akan berubah Mungkin 2 bulan ke depan 3 bulan atau 1 tahun ke depan Mungkin dia akan punya masalah Dia akan berubah Dia tidak akan bisa menjadi orang baik lagi Dia tidak akan bisa menjadi orang yang suka memberi Suka menolong Mungkin hal itu akan berubah Dengan seiring berubahnya kondisi kehidupan kita Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Itulah manusia Manusia selalu berubah-berubah pola pikir dan cara bertindaknya Tetapi Allah yang kita sembah dan yang kita percaya Dia tidak akan pernah berubah Walaupun saat ini kita Mungkin tidak sungguh-sungguh mengenal dia Tidak sungguh-sungguh percaya kepada dia Tidak sungguh-sungguh mengasih dia beribadah kepadanya Tetapi kasihnya itu tidak akan pernah berubah dalam kehidupan kita Namun terkadang kita manusia berpikir Tuhan lah yang berubah Tuhan tidak mengasih aku Tuhan tidak menolong aku Tuhan bukan tidak menolong Tetapi yang menjadi kesalahannya adalah diri kita sendiri Kita yang telah menjauh daripada dia Sehingga kita tidak merasakan pertolongannya Oleh karena itu Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Pada kesempatan hari ini Firman Tuhan mengajarkan kita bahwa Tidak ada manusia yang sempurna Hanya Tuhan yang memiliki kesempernaan Kita manusia yang lama Kita butuh Tuhan Jadi jangan ada diantara kita yang merasa Bermegah diri saya adalah orang benar Saya orang hebat Karena manusia tidak ada yang benar Pasti akan ada satu pikiran yang berubah Namun pikiran Tuhan Tidak akan pernah berubah dalam hidup kita Kasihnya apapun Tuhan tidak akan pernah berubah Dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya Puji Tuhan dan pikiran firman Tuhan pada hari ini Saya percaya kita diberkati Tuhan Mari kita berdoa Terima kasih Bapak yang baik Bapak dalam surga Kami bersyukur kepadamu Tuhan Buat hari ini kami sudah selesai Dengan firman Tuhan Kami tahu Tuhan manusia tidak ada yang sempurna Dan semuanya berdosa Oleh karena itu ampuni kami dari setiap Keterbatasan dan kelemahan kami Supaya kami layak dihadapan Tuhan Terima kasih Bapak dalam nama Yesus Kami sudah berdoa Haleluya Amin Shalom Tuhan Yesus Tuhan Yesus Semakin berapa Terima kasih Bapak dalam nama Yesus 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 Terima kasih Bapak dalam nama Yesus